Halo, apa kabar? Sama datang kembali di Kisteria dan salam kenal untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini ya. Hari ini kita mau share lagi tentang pendidikan karakter atau moral di sekolah dasar Jepang. Karena ternyata sampai sekarang tuh masih banyak banget yang penasaran. Dan salah satunya adalah Kak Chandra Fatiwi yang katanya seneng banget denger cerita dalam buku pelajaran moral di SD Jepang dan minta untuk sering-sering dibacain. Eh, bukan cuma kakak aja loh yang seneng. Kita tuh juga cinta banget sama buku-buku pelajaran di Jepang. Makanya waktu kemarin kita pulang, kita kirim semua tuh buku-bukunya anak-anak ke Indonesia. Jadi, tos dulu Kak! Oh ya, by the way, untuk teman-teman yang belum pernah lihat video kita sebelumnya, yaitu tentang buku pelajaran moral yang dipakai di SD Jepang, silahkan nanti cek di description ya. Kita udah sertakan link-nya di situ. Nanti abis nonton ini, terus nonton video yang itu. Bantu naikin watch hours dong, please! Ingat ya, teman-teman, saya bukan guru, saya bukan ahli, saya juga bukan profesional dalam dunia pendidikan. Saya cuma tukang ngebacain aja. Jadi, yaudah deh, yuk langsung kita baca bareng aja! Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, buku pelajaran moral di sekolah dasar Jepang itu berisi berbagai cerita sederhana yang lekat dengan kehidupan sehari-hari di Jepang. Hari ini kita mau bacain berapa ya? Satu atau mungkin dua? Ntar lihat-lihat dulu deh, soalnya tau sendiri kan. Mama tuh kalau udah mulai cerita, biasanya suka kemana-mana dan kepanjangan. Ngaku! Oke, teman-teman, cerita yang akan kita baca hari ini diambil dari buku Dotoku kelas 1 atau buku pelajaran moral kelas 1 yang berjudul Naka Naori. Queen Shah! Queen Shah! Queen! Tolongin bacain dong biar cepet. Please, bacain. Ini. Kamu belum mandi ya? Yaudah suaranya aja yang masuk. Pakai mikrofon biar jelas suaranya. Naka Naori. Kyo, boku hakeesh gomu wawasurete shima'ta nae, tonari no sekik no Taka-chan ni kari ta'n da. Choto chikara oi-rete keしたra, keesh gomu ga fukat ni wawarちゃった. Boku hata-ka-chan ni ayamah. Taka-chan wa yurusahai yo, to iya. Taka-chan no ijiwaru. Mou, Taka-chan to ha mua asoba nae. Taka-chan ta'chwa o hiru yasumi ni koudei de o ni koko o shiteita. Boku mo išho ni asobi ta katakata keledo, asobe nae. Datte, Taka-chan ga ijiwaru dakara. Kyo no deki goto, sensei ni o hana si shita la. Soodatta no, Taka-chan no kini iri no keesh gomu da mano nae. Mou ijiwa chan to ayamate mi ta ra dou kashira, to o shiata. Taka-chan no o kini iri no keesh gomu da te koto wa boku ha shirana katta. Boku ha mou ijiwa taka-chan ni ayamatta. Taka-chan wa, anna keesh gomu wa o tohsan ga gaikoku de kate kita o miyage nanda. Dakara, taysech ni tsukau to omotteいたんだ. Demos, mou oko te inai yo, to ii te kireta. Boku to Taka-chan wa naka-naori shite isho ni asobi yakusoku o shita. Udah ya? Terima kasih. Entah dulu, entah dulu, entah dulu. Artinya apa tuh tadi? Oke teman-teman, tadi judul ceritanya adalah naka naori yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah akur kembali bisa juga berbaikan atau memperbaiki hubungan setelah terjadinya perselisihan atau pertengkaran. Ya kurang lebih seperti itulah ya, karena kadang-kadang itu agak tricky untuk mencari padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang mama mau memposisikan diri sebagai tokoh utama dalam cerita tadi. Ceritanya nih ya, aku sekarang lagi ada di dalam kelas dan waktu pelajaran aku baru sadar kalau ternyata penghapusku ketinggalan di rumah. Penghapus pensil yang dari karet itu loh, penghapus biasa. Nah karena aku tuh butuh dan aku harus pake sekarang, sementara aku gak punya, jadi aku berusaha untuk nyari pinjemankan. Kira-kira pinjem ke siapa ya? Sama yang duduknya paling deket aja deh, tuh ada takacan di sebelah. Terus aku bilang sama dia, takacan pinjem penghapus dong, sama dia langsung dipinjemin tuh, baik ya. Nah terus aku langsung pake aja tuh penghapusnya, karena aku tuh gosoknya terlalu kenceng, jadi sampe gitu. Penghapusnya tuh patah jadi dua. Aku sempet kaget sih, cuman, ah cuman penghapus gini gak apa-apa lah ya aku patahin. Jadi aku langsung balikin lagi aja ke takacan sambil minta maaf ke dia. Maaf ya, tadi aku gak sengaja matahin penghapusmu. Eh ternyata dia marah sambil bilang kalau dia gak mau maafin aku. Ya otomatis aku langsung mikir dong ya, ih takacan jahat banget sih, cuman penghapus aja jadi masalah. Terus waktu istirahat tuh ya, biasanya kan aku main bareng sama dia di halaman sekolah. Tapi kali ini dia tuh ninggalin aku sendirian. Aku gak diajak main bareng coba, jahat banget deh aku jadi sepul. Akhirnya aku curhat nih ke sensei atau guru, aku ceritain semuanya. Sensei, takacan tuh jahat banget. Aku tuh cuman matahin penghapusnya aja, dia langsung gak mau temenan sama aku. Padahal tadi aku udah minta maaf loh sama dia. Lalu sensei menjawab, mungkin saja yang kamu patahkan tadi itu penghapus kesukaannya takacan. Gimana kalau kamu coba minta maaf sekali lagi dengan cara yang lebih baik. Terus aku langsung sadar, eh ya juga ya, jangan-jangan yang aku patahin tadi itu penghapus favoritnya dia. Jadi saat itu juga aku langsung nyari takacan dan minta maaf sekali lagi ke dia. Takacan, sekali lagi aku minta maaf ya karena tadi aku udah matahin penghapusmu. Ternyata ekspresi takacan kali ini berbeda. Dia gak kelihatan marah lagi kayak tadi, malah dia menjelaskan. Aku tuh tadi marah karena penghapus itu tuh oleh-oleh pemberian dari ayahku waktu bepergian ke luar negeri. Jadi selama ini selalu aku simpan dan pakai dengan baik-baik. Tapi aku sekarang udah ngemarah lagi kok, nanti abis ini kita main bareng ya. Nah ceritanya berakhir sampai di sini saja. Lalu kira-kira apa saja sih pelajaran yang anak-anak kita dapat dari cerita tadi? Yang pertama adalah jangan terlalu cepat dalam menilai atau menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Belum-belum udah bilang kalau takacan tuh jahat banget karena gak mau main bareng. Padahal kan belum nyari tahu kenapa dia bisa semarah itu. Yang kedua jangan mengecilkan sesuatu hanya karena harganya itu gak seberapa. Ini kan cuma penghapus, paling aku patahin juga gak apa-apa. Padahal sesuatu yang nilainya itu mungkin sepele untuk kita bisa jadi priceless loh untuk orang lain. Lalu yang ketiga adalah hargailah pemberian dari orang lain. Ini terlihat dari sikap yang ditunjukkan oleh takacan ya. Mungkin memang hanya sebuah penghapus tapi karena penghapus itu adalah pemberian dari seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya yaitu ayahnya. Maka dia menyimpan dan memakai itu dengan baik-baik. Dan yang keempat sejak kecil anak-anak di Jepang sudah diajarkan pentingnya untuk menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Dan meminta maaf baik itu saat kita berbuat salah maupun tidak adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan tersebut. Makanya anak tadi sampai mengulang permintaan maafnya karena dia betul-betul ingin memastikan bahwa takacan benar-benar memaafkan dia. Dan satu lagi teman-teman orang-orang di Jepang itu sangat tidak suka mengganggu dan merepotkan orang lain dalam hal apapun. Kalau dalam cerita tadi anak-anak diharapkan untuk belajar. Seandainya mereka menyiapkan peralatan tulisnya dengan baik maka tentunya tidak akan ada yang tertinggal. Kalau semuanya lengkap berarti tidak perlu untuk meminjam atau merepotkan temannya. Dan itu juga otomatis akan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Ini pelajaran moral kelas 1 SD ya teman-teman. Sekali lagi ini pelajaran moral kelas 1 SD. Tapi kok saya tiba-tiba aja jadi pengen balik lagi ke SD untuk belajar hal-hal yang mendasar seperti ini? Karena terus terang, jujur di usia saya yang sekarang ini, saya mungkin masih sering sekali buru-buru dalam menilai atau menyimpulkan sesuatu tanpa melihat kebenarannya dulu. Saya juga mungkin masih sering banget merepotkan orang lain. Kalah deh sama anak-anak di Jepang. Malu saya. Saya mendadak jadi ingat beberapa pengalaman yang relay dengan cerita tadi ya. Selama di Jepang kan kita aktif dalam organisasi anak dan kegiatan anaknya itu banyak banget. Biasanya setiap selesai kegiatan anak-anak selalu dapet bingkisan yang isinya tuh makanan, minuman, atau hadiah berupa barang maupun voucher. Dan kalau udah dapet bingkisan gitu anak-anak pasti heboh kan. Penasaran gitu pengen tau isinya apa. Jadi ada yang langsung dibuka saat itu juga. Padahal udah dipesenin. Bukanya di rumah aja loh. Pernah nih waktu itu pas acara apa ya? Mama agak lupa soalnya acaranya itu bonjok banget. Tapi yang jelas waktu itu acaranya udah selesai dan semuanya tuh udah pada pulang. Yang tinggal di situ itu hanya ibu-ibu panitia. Waktu kita lagi beres-beres kita tuh nemuin satu kardus kecil poki yang masih utuh. Kemasannya tuh ya kurang lebih sama lah seperti poki di Indonesia. Yang kardus kecil segini tuh loh. Nah itu kalau di Jepang harganya tuh murah banget. Cuma sekitar 100-150 yen gitu. Nah waktu itu ya mama mikirnya paling ibu-ibu ini begitu. Ngemuin poki ya paling bilang eh ada yang pokinya ketinggalan. Terus yaudahlah selesai gitu. Ternyata enggak loh teman-teman. Saat itu juga ibu-ibu ini langsung confirm di line group. Kalau di Jepang kita pakenya line ya bukan whatsapp. Ibu-ibu ini nanya siapa nih yang pokinya ketinggalan? Dan di absen satu-satu. Padahal anggotanya tuh ada banyak. Lalu mereka tuh bener-bener ditungguin sampai ada yang lapor kalau pokinya nggak ada. Dan ibu-ibu ini semuanya rela menunggu di lokasi sampai si anak atau orang tua dari anak ini datang ke lokasi tersebut untuk ngambil pokinya yang ketinggalan. Kalau yang ketinggalan poki ini Queen Chateau Morgan ya paling saya bilang ah udahlah lupain aja cuman poki gini cuman 100 yen. Ntar kita beli lagi udah selesai. Tapi orang tua dari si anak tadi tuh nggak kayak saya tadi loh. Mereka tuh datang kembali ke lokasi buat ngambil poki yang murah banget itu tadi. Sambil minta maaf sebesar-besarnya. Sampai baweng berkali-kali gitu. Karena ibu dan anak ini tadi merasa sangat bersalah. Gara-gara si anak ini tadi tuh terlalu excited. Pengen buka bingkisannya saat itu juga. Jadinya ada yang tertinggal dan membuat ibu-ibu panitia yang harusnya sudah bisa pulang. Jadi harus menunggu lebih lama lagi. Sebenernya ibu-ibu panitia ini kan bisa aja kayak saya tadi ya. Uh lupain aja lah pokinya kita simpen aja paling bentar nggak ada yang nyariin. Tapi karena mereka tahu bahwa poki ini bisa jadi sesuatu yang sangat spesial untuk si anak tadi. Makanya mereka memastikan bahwa poki ini harus kembali ke tangan pemiliknya. Ibu dari si anak ini tadi pun kan sebenernya bisa aja ya. EGP gitu ngapain jauh-jauh datang ke lokasi itu lagi cuman buat ngambil poki. Tapi ibu ini tahu bahwa anakku harus melihat secara langsung apa akibat yang ditimbulkan ketika dia tidak mematuhi kesepakatan atau peraturan yang berlaku. Kebayang nggak sih gimana perasaan si anak tadi ketika dia sampai di lokasi dan melihat ibu-ibu panitia itu masih di sana semua nungguin dia gara-gara pokinya ketinggalan. Kira-kira menurut teman-teman dia akan ngulangin lagi nggak? Morykin udah pulang ya? Morykin lihat rambutnya dong. Morykin habis potong rambut. Ini mama nggak fokus nih. Waalaikumsalam. Coba lihat nih rambutnya baru habis potong rambut. Iya. Iya. Ganteng. Tembok belakang mama ini kamar mandi. Jadi Morykin sekarang lagi mandi. Mungkin teman-teman dengar suara showernya. Airnya lagi ngalir tuh. Tuh denger nggak? Pernah juga tuh waktu itu di sekolah ada kejadian yang tak terlupakan. Waktu itu papa dan mama lagi ada di rumah. Dan tiba-tiba aja ada telepon dari sekolah. Padahal masih jam pelajaran. Jadi kita langsung mikir, eh ada apa ya? Ternyata yang telepon itu adalah wali kelasnya Quinsha. Sensei menyampaikan. Pak, bu, tadi ada dua murid laki-laki yang berkelahi di kelas. Lalu Quinsha itu berusaha untuk melerai. Tapi ternyata malah ketendang perutnya. Quinsha kan rutin latihan kendo. Dan dia tuh udah biasa pukul-pukulan sama anak laki-laki. Makanya begitu ngeliat temen-temennya ada yang berkelahi. Itu dia kayak udah nggak mikir lagi. Udah langsung nimburung aja gitu. Ternyata ketendang. Sensei kan khawatir banget tuh nanti kalau Quinsha kenapa-kenapa. Udah dicek di klinik sekolah juga. Tapi ya tetap kita dihubungin lewat telepon. Dan pulangnya itu Sensei nganterin sampai depan pintu rumah. Nah malamnya kita kedatangan tamu nih temen-temen. Kira-kira siapa? Coba tebak. Iya betul. Yang datang itu adalah teman Quinsha yang tadi nendang dia sama orang tuanya. Mereka datang untuk meminta maaf dengan penuh rasa penyesalan. Sampai membungkukan badan berkali-kali. Sampai ibunya itu berkaca-kaca mau nangis gitu. Dan saya tuh sampai speechless nggak tahu mau ngomong apa. Karena nggak bisa bahasa Jepang juga ya. Tapi yang jelas waktu itu kami bisa merasakan, betul-betul bisa merasakan ketulusan yang ingin mereka sampaikan. Dan bagi kami itu adalah salah satu pengalaman atau memori yang terindah kami selama tinggal di Jepang. Nah bener kan baru bahas satu cerita aja udah sepanjang ini. Kita lanjutin besok aja ya temen-temen. Biar nggak bosen benernya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Semoga bisa menginspirasi, tetap sehat, tetap semangat, terus belajar. Dan sampai bertemu di video kisiria selanjutnya. Bye-bye!